Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal semuanya Saya Desi Widya Pangestika, Guru Biologi di SMIT Alirsyad Al-Islamiyah Purwakerto Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai bidang Salah satunya adalah pendidikan Proses pembelajaran beralih dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh Hal ini mengakibatkan pergeseran peran antara guru dan juga orang tua selama pembelajaran jarak jauh Proses penyampaian materi secara daring pastinya tidak bisa dipahami oleh semua peserta didik Selain itu, guru juga mengalami kesulitan untuk mengontrol suasana belajar karena keterbatasan ruang virtual Hal ini mengakibatkan terjadinya learning loss atau hilangnya kesempatan belajar secara efektif yang dapat mengakibatkan penurunan kompetensi peserta didik Nah, sebagai pendidik, apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi learning loss? Berbagai upaya telah dilakukan oleh sekolah kami untuk menyukseskan pendidikan dengan menyesuaikan kondisi sekarang Salah satunya yaitu dengan menerapkan pembelajaran interactive hybrid learning sebagai pembelajaran yang menyatukan proses KBM online dengan tatap muka yang dilakukan secara teratur dan efektif Untuk menyukseskan pembelajaran interactive hybrid learning pastinya semua pihak harus melek teknologi dan memahami pentingnya literasi, teknologi, dan digital Selain itu, selalu berkoordinasi dan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan semua pihak juga menjadi salah satu faktor kesuksesan pendidikan di masa pandemi ini Pembelajaran jarak jauh atau PJJ dinilai belum sepenuhnya efektif sehingga membuat anak-anak akan kehilangan pembelajaran atau learning loss Ada pun tahap implementasi interactive hybrid learning dalam pembelajaran biologi yang sudah saya lakukan adalah sebagai berikut Yang pertama, pemilihan Learning Management System atau LMS Nah, LMS yang kami gunakan adalah Google Classroom Premium sebagai sarana untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran Selain itu, platform yang biasanya saya gunakan adalah Google Form dan EduLastik sebagai sarana untuk evaluasi ketercapaian kompetensi peserta didik Tahapan yang kedua yaitu penyusunan skema belajar Penerapan pembelajaran interactive hybrid learning sama halnya seperti pembelajaran yang dilakukan selama ini yaitu dimulai dari persiapan Nah, persiapan hybrid learning dimulai dengan melakukan analisis peserta didik konteks, dan konten pembelajaran Dari hasil analisis ini, kemudian dipetakan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa melalui tatap muka ataupun jarak jauh Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut dituangkan ke dalam bentuk silabus atau rencana pembelajaran Penerapan model pembelajaran hybrid learning yaitu 50% siswa belajar tatap muka dan 50% lainnya belajar secara online Sehingga dalam satu kelas akan dibagi menjadi dua bagian kelompok yaitu kelompok A dan juga kelompok B Ada pun untuk waktunya dilakukan pergantian selama 3 hari sekali Guru pastinya akan mempersiapkan dua bentuk pembelajaran yaitu pembelajaran secara luring dan juga pembelajaran secara daring sehingga pada saat bersamaan semuanya bisa terfasilitasi Selama pembelajaran tatap muka, semua pihak wajib mematuhi protokol kesehatan Pada saat pembelajaran luring, hendaknya ciptakan pembelajaran yang interaktif, menarik, dan juga menyenangkan Ajak peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik Selanjutnya, bagi siswa yang tidak bergabung dalam pembelajaran luring maka dipersilakan belajar secara daring Di pembelajaran biologi sendiri, saya telah membuat video pembelajaran yang telah di-upload di platform Youtube sehingga dapat diakses oleh peserta didik Ada pun interaksi daring antara guru dan peserta didik menggunakan LMS, yaitu Google Classroom, Google Meet, dan juga WhatsApp Setelah itu, lakukan evaluasi pada high-budget learning yang mencakup evaluasi atau hasil capaian pembelajaran untuk mengukur penguasaan kognitif, psikomotorik, dan juga afektif Untuk melaksanakan ujian atau evaluasi, guru dapat melakukan ujian secara tatap muka di sekolah atau secara daring sesuai dengan kesepakatan dan kondisi sekolah masing-masing Ada pun saat daring menggunakan platform edulastik yang sudah dipasang anti-cheating sedangkan yang luring dengan menggunakan paper agar mengurangi intensitas penggunaan gadget atau elektronik Kemudian yang ketiga, yaitu komunikasi dengan berbagai pihak Dalam menerapkan hybrid learning, pastinya komunikasi dengan semua pihak harus tetap berjalan Maka dari itu, metode interactive hybrid learning sangat cocok untuk kondisi PT MT sekarang ini Guru mata pelajaran selain berinteraksi dengan peserta didik juga berinteraksi dengan wali kelas untuk mengkonfirmasi tugas yang belum selesai saat daring Kemudian, walas mengkomunikasikan dengan peserta didik dan juga wali murid agar masalah learning loss dapat teratas Pandemi COVID-19 tidak membatasi kita sebagai pendidik untuk terus berkarya Mari, bekerja dengan hati, pulihkan pendidikan!